Jika terjadi perang ras kulit putih melawan ras kulit hitam. Namun Scoville menolak dan pergi meninggalkan baut yang belum berhasil terambil. Jodoh ini diawali dengan adegan Scoville dan D.B. Cooper yang sedang mengobrol di halaman penjara. Scoville menyinggung sedikit tentang pelarian dirinya dari penjara dan D.B. Cooper hanya menganggap remeh hal itu. D.B. Cooper bercerita bahwa akan terjadi perang antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. Karena gesekan yang sering terjadi sudah cukup lama. Cin berpindah ke dalam sel penjara. Para sipir penjara mengadakan rajia sel. Dan para napi pun berlomba-lomba untuk membuang barang-barang terlarangnya. Scoville ke pergok sedang memegang pisau milik Sukre. Dan kepala penjara datang dan Sukre lah yang ditangkap. Karena Scoville dibela oleh kepala penjara Pop. Pop tidak mau jika Scoville diisolasi karena nanti ia gak bisa bantuin Pop bikin market touch mahalnya. Scoville berbincang dengan kakaknya. Kakaknya menanyakan bagaimana cara kabur dari penjara Fox River. Scoville menjawab caranya adalah kabur lewat ruang medis. Disitulah titik terlemah dari keamanan penjara. Scoville bercerita bahwa ia membutuhkan obat Pubnak untuk menurunkan insulinnya. Sehingga ia akan rutin masuk ruang medis untuk disuntik insulin. Nah rutinnya Scoville masuk ke ruang medis akan dimanfaatkannya untuk mempersiapkan jalan kabur. Scene berganti terlihat Scoville sedang mencari sesuatu di bangku-bangku yang berada di halaman. Ternyata ia mencari sebuah baut. Karena ia arsitek dari penjara ini maka ia tahu baut ukuran berapa dan berada di posisi mana. Ketika Scoville sedang berusaha memutar baut, datanglah seorang pria. Perkenalkan dia adalah T-Bag. Seorang narapidana yang memiliki kasus penculikan enam orang anak laki-laki dan perempuan. Ia memperkosa dan membunuh anak-anak tersebut secara sadis. T-Bag mengajak Scoville untuk bergabung menjadi bawahannya. Jika Scoville mau bergabung, T-Bag bisa melindungi dan menjamin keselamatannya jika terjadi perang ras kulit putih melawan ras kulit hitam. Namun Scoville menolak dan pergi meninggalkan baut yang belum berhasil terambil. Lanjut, Scoville menanyakan kepada Franklin keberadaan obat pupnak yang ia minta. Scoville meminta barang tersebut malam ini juga. Franklin pun sangat kepo ingin tahu untuk apa fungsi pupnak tersebut. Scoville pun melanjutkan mengambil baut namun aksinya ketahuan oleh T-Bag. Bautnya pun diambil dan disita olehnya. Rencana Scoville pun gagal. Scene berganti, kekepoan si Bellic yang mencari-cari kesalahan orang membuatnya ia memeriksa sel Scoville. Dan akhirnya ia menemukan sesuatu ketika ia menggosok sebuah kertas kosong. Kertas itu bertuliskan Swazer Alain 1112-1147. Bellic mencoba mencari info lewat database narapidana yang pernah mendekat di Riverfox. Tapi, Bellic tidak mendapatkan info apa-apa. Lalu, kode apakah itu? Lanjut, Abruzzi kedatangan tamu dua orang. Tamu itu adalah mantan anak buahnya dahulu ketika ia belum masuk penjara. Mereka datang untuk meminta Abruzzi mencari info keberadaan Fibonacci sesegera mungkin. Jika tidak, maka Fibonacci bisa bersaksi di pengadilan tentang kejahatan para mafia Abruzzi. Abruzzi pun berjanji akan mendapatkan info Fibonacci sesegera mungkin. Singkat cerita, Scoville datang ke selnya T-Bag untuk mengambil baut yang ia sita. Namun, ia kepergauk oleh T-Bag. Terlanjur basah, ia berkata ingin bergabung jadi anak buah T-Bag. T-Bag tidak semudah itu percaya kepada Scoville. Ia menyuruh Scoville untuk membuktikan dengan cara membunuh ras kulit hitam saat perang dimulai. Percakapan itu didengar oleh ras kulit hitam, yaitu sang penjual obat Franklin. Franklin sudah mendapatkan pubnetnya dan memberi tahu kepada Scoville. Namun, karena Franklin mengira Scoville bekerja sama dengan T-Bag ingin membunuh ras hitam, Franklin tidak jadi memberi pubnetnya kepada Scoville. Padahal Scoville berkata itu hanya salah paham saja. Sin berpindah, Veronica yang sedang menyelidiki kasus Burow meminta rekaman CCTV penembakan dan pembunuhan yang mantan pacarnya lakukan. Ia pun diberikan salinan rekaman CCTV tersebut. Dan ketika Veronica menontonnya, memang benar di video itu Burow lah dengan sangat jelas melakukan penembakan kepada kakak wakil presiden. Veronica datang menjemuk Burow. Di sini Veronica amat marah karena sudah jelas-jelas di CCTV Burow melakukan penembakan. Namun, Burow bersikeras mengaku di jebak, ia berkata bahwa tak pernah menarik pelatuknya sama sekali. Kakak wakil pres sudah mati sedari awal sebelum Burow datang ke TKP. Ia disuruh temannya, Kreb Simon, demi melunasi hutangnya. Seseorang ingin menyetting agar seolah-olah Burow lah pelakunya. Mendengar cerita ini, Veronica semakin tidak percaya dan meninggalkan mantan pacarnya ini. Sin berganti. Perkenalkan dia adalah Kellerman, seorang agen rahasia yang diutus untuk menutup-nutupi kebenaran kasus Burow. Agar jangan sampai terbongkar. Kellerman mempertanyakan siapa yang minta salinan rekaman CCTV tersebut. Dan ia pun diberitahu. Veronica mencari Kreb Simon yang memerintahkan Burow untuk melakukan aksi menodong senjata. Agar hutangnya dianggap lunas. Namun, ketika ia datang ke rumahnya, ibunya berkata bahwa Kreb telah tewas. Seseorang menelpon untuk datang dan mengobrol kepada Veronica. Ia adalah pacar dari Kreb Simon. Ia memberitahu kejanggalan tewasnya pacarnya. Kebetulan sekali ia bunuh diri seminggu setelah tewasnya kakak wakil presiden. Wanita ini berpesan kepada Veronica agar berhati-hati terhadap dalang dibalik semua ini. Wanita itu pun pergi dengan wajah yang sangat ketakutan. Dan ternyata agen Kellerman memata-matai mereka dari kejauhan. Agen Kellerman pun menelpon seorang wanita. Ia melaporkan bahwa ada tikus kecil yang berusaha membongkar rahasia kasus Burow. Wanita inilah penjahat sebenarnya yang menyeting fitnah pembunuhan oleh Burow. Kembali ke sel, seluruh napi disuruh berdiri di depan sel. Namun disinilah perang tersebut pecah. Scoville mencari anak buahnya T-Bag. Ia hanya ingin bautnya kembali. Namun anak buahnya T-Bag dibunuh oleh kulit hitam. Dan ia mengeluk Scoville karena kesakitan. Namun peristiwa tersebut dilihat oleh T-Bag. Dan T-Bag pun menyangka bahwa Scoville lah yang membunuh anak buahnya tersebut. T-Bag pun disini marah besar kepada Scoville. Scoville sedang menggosokkan baut ke lantai untuk mengamplasnya. Ternyata bautnya digunakan untuk membuka baut wastafel. Nah, pedoman tato-nya berfungsi kembali. Ada lingkaran hitam yang berguna menyamakan ukuran kunci baut tersebut. Dan bisa kita lihat kode Swazer adalah merek wastafel. Dan Allen adalah nama bautnya. Dan kode 11121147 adalah ID baut tersebut. Pantas saja Belik tidak bisa menebaknya. Lanjut. Karena Franklin mengira Scoville telah membunuh pria kulit putih. Pembendaknya pun diberikan oleh Franklin. Dan segera Scoville memakannya walaupun sudah terlambat. Waktu pengambilan darah pun dimulai. Scoville takut jika pembendaknya belum bereaksi. Dan ini dia hasilnya. Ia pun positif diabetes. Artinya ia kekurangan insulin. Scoville pun berhasil. Sehingga dia akan sering bertemu dengan si dokter cantik ini untuk melakukan penyuntikan. Scene berganti, Scoville diajak untuk masuk ke gudang oleh anak buah Abruzzi. Dan ternyata Scoville dipaksa untuk memberi tahu keberadaan Fibonacci. Abruzzi mengancam jika Scoville tidak memberi tahu dalam hitungan ketiga. Maka jari kakinya akan dipotong. Satu. Scoville gak memberi tahu. Dua. Jika Scoville memberi tahu maka dia akan mati. Dan tiga. Sedang menunggu. Mimin akan baca komentar gimana respon teman-teman dari video ini. Kalau pada suka akan Mimin buatkan video lanjutannya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video lanjutannya. Terima kasih telah menonton!